Oke teman-teman sebelum lanjut video ini jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya terima kasih Oke teman-teman barusan ada panggilan rescue katanya ada seekor ular di rumah warga kita coba cek langsung ke rumahnya entah itu jenis ular apa kita harus bergegas menuju ke rumahnya namun ini agak dekat jadi saya enggak usah pakai motor teman-teman kita jalan kaki aja yuk lanjut hai hai Ternyata bakal rai di nua bubun ini Kita coba motong jalan aja teman-teman Jalan aja teman-teman tapi teman-teman lihat jenis ularnya ular boiga dendropila atau lebih sering dikenal dengan nama cincin mas ular berada di pohon kengkes teman-teman kita coba tangkap dulu ularnya cukup besar itu ular yang memang aktif di malam hari teman-teman ini karena pohon kengkehnya masih kecil ya teman-teman jadi saya nggak bisa manjat ke atas pohonnya jadi kita coba goyang-goyangkan aja pohonnya supaya dia bergerak atau turun ke bawah kepalanya sudah mulai terlihat ya teman-teman ukurannya super jimbo ini sudah termasuk indukan ya ular boiga dendropila dendropila ular yang memang aktif di malam hari ini jenis ular yang memiliki taring belakang berbisa menengah oke kita coba berusaha untuk bikin dia tenang agar dia tidak menyerang ya teman-teman kita coba bikin dia tenang dulu lalu kita coba tangkap kepalanya dia terus berontak ini ada sedikit kutu ya teman-teman karena ular alam itu memang pasti memiliki kutu ya teman-teman kutu caplak seperti ini kutu babi nah ini jenis kutunya seperti ini ini kalau nempel ke kulit kita manusia itu sangat sakit teman-teman ketika dia gigit bahkan lebih sakit dari gigitan nyamuk nah ini jenis taringnya taring belakang teman-teman nah ini namun sangat kecil ya ini bagian sini ini adalah bagian taring belakangnya ini bagian yang kiri dan ini bagian yang kanan oke kependaknya dimana sih pak oh ini ya terus naik itu dimana bu oh nanti kebrot iya di sini ya teman-teman sih ayah pernah bapaknya ayah petang kanan gitu ya teman-teman oh sami tapi orangnya ya iya gitu tapi ada kembangnya tahan wageng mojirnya ata cek yang awja didinya iya mohon cabungan iya karena itu abis tersasapu efeknya bayu itu cek bapaknya mama ya teman-teman ada kembangnya tapi ada kembangnya iya man ya tukang petagang gitu tuh ini ukurannya hampir 1 meter tuh besar ya hari ini malah dari anaknya anaknya biasanya soalnya ya sih coba kan hari orang iklimnya emang aktifnya wangi ibu muhun biasanya hari siang masuk di leluhur-luhur tangka mahoni biasa nama awi kedah dicara aneh itu tuh kan ya perecaan poe bisa lagi diantin 1 meter 1 meter? 1 meter? ah iya 1 meter nombok ageng sih itu Astaga ini ageng bisa jadi bapak ibadah bisa bapak menangis hei 1 meter hei 1 meter hei dikira saya alis sih nonton video tadi catingan saya woi 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 ini ngorok-ngorok cengkeh sih ah naik ayak nah hindari saya naik nyamuni iun oh nyamuni woi 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 temen temen ini ular sudah berhasil kita amankan dan memang disini habitat ular seperti ini sangat banyak ya Dulu beberapa minggu yang lalu lah kita mencoba rescue di rumah yang disana Itu yang ularnya masuk Yang bukan masuk ya tapi tepat berada di atas kabel Terus yang kedua saya rescue ular seperti ini Yang memangsa seekor burung terkutut hingga tewas burungnya teman-teman Kali ini kita coba rescue lagi ular jenis yang sama Yaitu boiga dendrofila-dendrofila Atau lebih dikenal dengan nama cincin emas Oke kita bawa pulang aja dulu Lanjut Bungu nombang Bungu nombang Terima kasih Oke teman-teman kita sudah nyampe kembali di rumah Karena tadi posisinya dekat ya jadi kita hanya berjalan kaki untuk bisa mencapai kembali di rumah Ke rumah yang tadi dijumpai ular ini teman-teman Oke Terima kasih buat kalian yang selalu setia nonton channel saya Dan selalu men-support setelah mendukung kegiatan saya Nantikan kegiatan dan petualangan saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih